Eksplorasi energi dan sumber daya mineral menjadi salah satu sektor penting dalam menunjang pembangunan nasional. Kementerian ESDM melalui Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Energi dan Sumber Daya Mineral atau BPSDM-ESDM berperan untuk memastikan ketersediaan sumber daya manusia atau SDM yang kompeten dan terlatih untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam. Dalam menyediakan SDM yang profesional dan berdaya saing global di sektor energi dan sumber daya mineral, BPSDM-ESDM bekerjasama dengan seluruh stakeholder baik dalam dan luar negeri dengan berbagai program yang berkesinambungan. Guna menjangkau seluruh sektor energi dan sumber daya mineral, BPSDM-ESDM memiliki delapan satuan kerja yang terdiri dari politeknik, pusat pelatihan dan diklat, serta balai yang tersebar di berbagai lokasi di Indonesia. Seluruh satker BPSDM-ESDM memiliki tenaga pengajar yang ahli dalam bidangnya untuk menyampaikan materi yang telah teruji dan tersertifikasi yang sesuai atau link and match dengan kebutuhan industri sektor ESDM dengan koordinasi terpusat di Sekretariat BPSDM-ESDM. Di subsektor Migas, BPSDM-ESDM memiliki dua satker, yaitu PPSDM-Migas dan sebuah lembaga pendidikan vokasi, yaitu PEM-AK-Migas. Keduanya berpengalaman dalam menyelenggarakan pelatihan serta pendidikan di subsektor Migas bagian hulu, hilir, dan penunjangnya. Untuk subsektor Geologi, Mineral, dan Batu Bara, BPSDM-ESDM memiliki satuan kerja, yaitu PPSDM-Geo-Minerba, yang melaksanakan pendidikan dan pelatihan, serta melaksanakan sertifikasi profesi. Sementara untuk pendidikan vokasi bidang pertambangan, dilaksanakan oleh satuan kerja, yaitu Politeknik Energi dan Pertambangan, atau PEP, Batu. Untuk subsektor Ketenagaan Listrikan dan Energi Baru Terbarukan, atau KEB-TKE, BPSDM-ESDM memiliki PPSDM-KE-BTKE, yang menghususkan diri melakukan pelatihan, agar tersedianya SDM yang memiliki pengetahuan dan keahlian di bidang Ketenagaan Listrikan dan Energi Baru Terbarukan. Guna menjadikan pelayanan dan pengelolaan administratif yang baik dan akuntabel, BPSDM-ESDM memiliki PPSDM Aparatur, yang memastikan kehadiran ASN yang memiliki jiwa kepemimpinan, yang ahli di bidang manajemen dan administrasi, yang akan mendorong kinerja organisasi. BPSDM-ESDM juga memiliki sebuah balai dengan bidang yang sangat khusus, yaitu menyelenggarakan pelatihan tambang bawah tanah. Pengembangan berbagai aplikasi digital dilakukan untuk menjawab tantangan kondisi saat ini, yang menuntut kemudahan baik dalam hal administratif maupun dalam proses transfer pengetahuan. Sejalan dengan program nawacita dari pemerintah pusat, BPSDM-ESDM memberikan berbagai kesempatan untuk meraih pendidikan melalui beasiswa dan program lainnya, seperti pemanfaatan hasil penelitian bagi kepentingan masyarakat luas serta pengembangan masyarakat daerah sekitar. Untuk penjamin mutu dan akuntabilitas penyelenggaraan Diklat di sektor ESDM, BPSDM-ESDM melalui Komite Akreditasi Lembaga Diklat Pemerintah melaksanakan akreditasi terhadap lembaga penyelenggara Diklat di sektor ESDM yang dilaksanakan secara online maupun offline. Selain itu, untuk memastikan keahlian seseorang agar dapat bekerja di sektor ESDM secara profesional, maka BPSDM-ESDM melaksanakan sertifikasi profesi dan kompetensi melalui LSP dan LSK yang terakreditasi oleh BNSP yang telah dilaksanakan dengan optimalisasi digital. BPSDM-ESDM senantiasa mendukung seluruh satuan kerjanya untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sebagai sebuah badan layanan umum yang mempunyai berbagai fasilitas pendukung layanan. Berbagai prestasi yang telah dicapai telah menempatkan BPSDM-ESDM sebagai sebuah lembaga yang diakui kredibilitasnya baik secara nasional maupun internasional. Dan dengan citra yang telah dibangun, BPSDM-ESDM dipercaya untuk melakukan kerjasama oleh partner-partner ternama baik nasional maupun internasional untuk dapat terus melakukan pengembangan SDM yang unggul di sektor energi dan sumber daya mineral. BPSDM-ESDM Improvement Energy BPSDM-ESDM 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 BPSDM-ESDM